Kaca Piring kembali adakan vaksinasi masal Gerakan vaksinasi kali ini diselenggarakan Karang Tanuna Kelurahan Kaca Piring Melalui kerjasama bersama lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kaca Piring Tak ketinggalan kali ini kegiatan vaksinasi didukung oleh unit cabang penggadean Cikudapate Kepada pilihan tipi ketua pelaksana vaksinasi yang juga selaku ketua Karang Tanuna Imam menuturkan Adanya kegiatan vaksinasi kali ini diadakan di RW01 Kelurahan Kaca Piring Masyarakat sangat antusias Ada pun para peserta vaksin meliputi warga RW01, RW02, RW03, RW06, dan RW09 Berikut cuplikan wawancara Pilas TV bersama ketua Karang Tanuna Kelurahan Kaca Piring Imam Mulhak Yang masuk pendaftaran itu ada sampai ke 350 peserta di RW01, RW03, RW06, dan RW09 yang sudah masuk ke kita pada hari ini Mudah-mudahan vaksin, pencapaian vaksin di Kelurahan Kaca Piring ini bisa lebih dari 70% Itu mungkin mudah-mudahan persentase dari warga Kelurahan Kaca Piring Sementara masih di tempat yang sama, Camat Batu Nunggal Dr. Anestarya yang langsung meninjau pada kegiatan vaksinasi di RW01 Kelurahan Kaca Piring Mengatakan Untuk wilayah kecamatan Batu Nunggal, Alhamdulillah kegiatan vaksinasi berjalan dengan baik Antusias warga masyarakat cukup tinggi Di samping itu dukungan dan support Dari berbagai pihak Sangatlah tinggi Seperti halnya pada kegiatan kali ini Dimana unit BUMN dari pengadian cabang Sipudapate Mereka ikut berpartisipasi Membantu dan mendukung terhadap kegiatan gerakan vaksinasi kali ini Berikut wawancara Pilar TV bersama Camat Batu Nunggal, Kota Bandung Dr. Anestarya MAP Berkolombasi dan sebagainya Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Koordinasi dengan semua jajaran ya Dari LPM, Kerang Tuna, Kelurahan, Kaca Piring Dan juga didukung oleh pegadaian Ini luar biasa sekali Dan pelaksanaan Kaca Piring ini memang sudah beberapa kali lah Dan kita juga mengharapkan bahwa Vaksinasi ini bisa Minimal kita capai target 7% ya 70% pada bulan September ini Dan kecamatan itu Cuman kita saat ini mesti fokus kepada Pelaksanaan kegiatan yang seperti dihasilkan pada hari ini Kegiatan vaksinasi masal Mungkin kedepan juga kita akan lakukan yang sama Door to door Hanya selama ini kita masih fokus kepada Kegiatan masal seperti ini Karena dengan kesehatan yang terbatas Tapi ada juga yang kita laksanakan secara door to door Terutama untuk sasaran yang ODGJ Jadi kita maksimalkan peran mereka di lapangan Asosiasi, edukasi kepada warga yang selama ini memang terkena hoax ya Jangan dipaksin Itu mungkin langkah yang kita ambil Sementara Sekretaris Lurah Kaca Piring Dan juga kasih pemerintahan Kelurahan Kaca Piring Yang mewakili Lurah Kaca Piring menuturkan Kita sangat mengapresiasi sekali terhadap Upaya gerakan vaksinasi bagi warga masyarakat Khususnya di Kelurahan Kaca Piring Sebagai aparatur pada kewilayahan Pihaknya akan selalu mendukung serta menyupot Terutama pada gerakan vaksinasi ini Sebagai aparatur pemerintah sangat memberikan Motivasi kepada warganya Untuk mendapatkan vaksin Oleh karena itu Bagi warga masyarakat yang belum melakukan vaksin Kepada panitia penyelenggara Dimanapun vaksinasi itu dilakukan Ditambahkan lagi Untuk mencapai target Supaya dapat tercapai Peran masyarakat pun menjadi yang utama Mereka harus bisa memahami Betapa pentingnya vaksinasi Sebagai salah satu Upaya di dalam menuju pemulihan ekonomi ke depan Jadi vaksinasi bukan hanya kewajiban saja pemerintah Namun ini merupakan hak warga negara Untuk mendapatkan perlindungan kesehatan Terutama di saat pandemi COVID-19 ini Berikut wawancara Pilar TV Bersama Sekretaris Keluran Kaca Piring Maman Suherman Yang didampingi kasih pemerintahan Muhammad Nur Bajak Di lokasi vaksinasi tersebut Kegiatan yang ada di warga yang non-notabene Non-pemerintah Kemudian pada pelaksanaan vaksin ini Alhamdulillah ini ada kolaborasi yang sangat baik Yang dilakukan biasama antara RW, Karang Taruna, dan LPM Alhamdulillah sampai sekarang Hingga saat ini Pelaksanaan vaksinasi di RW01 ini berjalan dengan baik dan lancar Dan Alhamdulillah ada dukungan penuh dari pegadaian yang ada di wilayah RW01 Di samping itu Ada dukungan-dukungan pula dari berbagai pihak Yang mendukung program vaksinasi di sini di RW01 Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN PT Penggadian Unit Sabang Cikudapati sangat mendukung sesama respon Sekali terhadap gerakan vaksinasi Bagi masyarakat Kami siap membantu Baik itu logistik Ataupun yang lainnya Kita tahu adanya gerakan vaksinasi bertujuan Agar kondisi perekonomian bisa pulih kembali Seperti sediakala Adanya Pandemi COVID-19 Bukan hanya dirasakan semua kalangan Namun pihak PT Penggadian pun dapat merasakan Dampaknya Oleh karena itu Dirinya meminta kepada masyarakat Agar mau segera mungkin melakukan vaksinasi Biar kondisi kedepan cepat pulih kembali Dan perekonomian akan berjalan seperti semula Berikut wawancara Pilar TV bersama Kepala Unit Penggadian Cabang Cikudapati Seperti ini Jadi Sebagian dari laba kami Sebagian dari laba PT Penggadian Itu memang digunakan untuk Kegiatan-kegiatan sosial Baik untuk sarana Dan prasarana Dan konsumsi Dan sebagainya Untuk RW ini Tetap nanti di Vaksin kedua Kita akan juga membantu Baik itu mulai dari sarana dan prasarana Konsumsi untuk Panitian Dan Sehingga bisa terlaksana Dengan baik Warga masyarakat Jangan takut dengan vaksin Karena Vaksin ini aman Buat Masyarakat semuanya Adanya Gerakan Vaksinasi Di berbagai wilayah Sangatlah membantu Khususnya bagi masyarakat Yang belum Mendapatkan vaksin Oleh karena itu Berbagai apresiasi Baik dari LPM Kelurahan Kaca Piring Maupun warga masyarakat Kaca Piring Mereka terus Mengajak Kepada komponen Masyarakat Yang belum Dipaksin Untuk Segera melakukan Vaksinasi Berikut Pernyataan ketua LPM Kaca Piring Dan juga Masyarakat Kaca Piring Dan forum RW juga Disini Dan dekan-dekan Kasih Ekbang Ini sebuah apresiasi Dari kami Lembaga yang dimotori oleh Karang Taruna Dalam hal ini Alhamdulillah Perwilayah Wabil khusus DRW1 Bisa terlaksana Untuk vaksinasi ini Ini merupakan dukungan support Dari lembaga LKK Wabil khusus DRW1 Dalam hal ini Untuk pelaksanaan ini Hari ini terjaring Di 322 Kurang lebih Peserta yang daftar Antusias di masyarakat Sangat luar biasa Wabil khusus DRW1 Karena dari data kami Vaksin ketersediaan 300 Tapi hari ini Terdata terjaring 322 Masih banyak White English Di belakang kita Ini merupakan Sebuah antusias masyarakat Tekan program ini Ternyata pola ini Di Pelaksanaan di wilayah Ini sangat antusias Demikian saya report Dalam dan resaman Kameramen Asep Junaidi Melaporkan Untuk Bilar TV Terima kasih telah menonton